Kalian pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamu Taufik. Ya, tau kurungu ya? Onok kitab jenis Sulamu Taufik. Iya apa enggak? Itu sedengarang Ba'alawi ini. Jadi lah montoh santri-santriungan ke Ba'alawi gue gagal. Sanatmu patah kabe. Dan kamu harus tahu, semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara Romo kiai Nawawi al-Bantani. Jadi lah montoh kok yang gagal nih Ba'alawi. Patah banget sih kita semua. Lalu aneh kalau dikatakan, kalau enggak ngakui sanat ilmu putus. Di pondok lir, boyo, peloso, sidok, kiri, gimana-mana diperpus kalau ada seribu kitab yang dibaca. Itu yang karangan orang Yaman. Enggak ada asak persen, mas. Umahatul kutub fitafsir Mulai dari yang kecil, Jalalen Jamal Sawi Lauk ngaleh Al-Munir Maroh Labid Agak gede lagi Tabari Purtubi Tafsirul Kabir Lirazi Dan yang lain-lain Itu semua non Yaman Yaman Non Yaman Kutubul Hadis Bukhari Muslim Imam Ahmad Turmuzi Abu Dawud Ibnu Majah Hakim Ibnu Hibban Ibnu Majah Ibnu Abi Dunya Ad-Dailami Itu orang mana itu Bukan Yaman Non Yaman Non Balali Nahwu Jurumiyah Tufa Imriti Mutamimah Kawakibu Turiyah Alfiyah Ausatul Masalik Mughni Terus Apa lagi Ibnu Isam Jami Udurus Alkitab Karangan Imam Zimbabwe Ditambah Al-Khalil Al-Faroidi Semuanya Non Ibnu Malik As Sepanyoli Al-Andalusi Berarti Sepa Tafsir Kurtubi Kurtubah Kordoba As Sepanyoli Mas Ngaji Tuka Ulama Sepanyoli Lesak Mas Kok sempit Amat Mikir Fikih Wadeh Apa lagi Mabadeh Fikihia Takrib Safina Kasyifah Fatul Korep Bajuri Tanwirul Kulu Kaliyubi Kaliyubi Puyah Nihatul Muhtad Wahab Moin Nihatul Zen Dan segala macamnya Wondi Halo 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 Tasawuf Adalah Satu dua Yaman Nggak ada Satu persen Dari ribuan Kitab Masuk Akalkah Gara Gara-gara Gara-gara Ngelekuin Nasabnya Yang Satu persen Ini Lalu Yang 99% Jadi Batal Semua Apu Derem Paham Lagi Bukan Masalah Rungkat Mas Lalu Tentang Nasab Orang Mojokerto Itu Sulit Melacak Apakah Saya Keturunan Hayamuro Sulit Padahal Jeddah Waktunya Masih Ini 1446 Tahun Lalu Begitu Mudahnya Aneh Keturunan Rasulullah Sing Pitung 100 Tahun Angil Mas Apa Mana Sing Sewu Patang 100 Tahun Kecuali Mau Dibuktikan Dibuktikan Secara Genetik Oke Lalu Ada Kakak Yang Berbeda Kakak Terbet Tahun 400 Hijriah Lalu Ahmad Bisa Tercatat Anaknya Tiga Kakak Terbet Tahun 900 Tercatat Ahmad Bin Isa Anaknya Empat Kalau Ada Dua Kakak Beda Kakak Lawas Dan Kakak Baru Yang Asli Yang Mana Yang Lawas Kok Aneh Zamban Dua Kakak Beda Yang Asli Yang Lawas Punya Naskah Bukhari Muslim Naskah Dari Mbah Yud Saya Hadis Itu Gak Ada Lalu Ada Terbet Naskah Bukhari Baru Tau Tau Ada Tambahan Hadis Itu Yang Bener Yang Mana Yang Lawas Koran Kita Dari Dulu Gak Ada Surat Al Pasir Pani Tau Tau Terbet Koran Baru Ada Tambahan Surat Surat Pasir Pan Yang Asli Yang Mana Yang Lawas Dan Haram Anda Berfikir Barangkali Itu Ada Yang Tidak Tercadat Ngawur Untuk Mengisbat Nasab Saya Jawab Kalau Ada Bukti Tes DNA Saja You Tetap Gak Percaya Apalagi Tanpa Bukti Logikanya Kok Aneh Pas Pasul Masa LNO Di Solo Memutuskan Hasil Tes DNA Memang Tidak Bisa Untuk Membuktikan Mengisbatkan Nasab Seseorang Tapi Bisa Untuk Membatalkan Nasab Nabi Alim Pinter Dialogikanya Konyol Weh Weh Nabi Sabar Jembar Jodone Dek Ngamuan Tak Berprak Salah Terus Ngaku Keturunan Nabi Dites Tak Boron Dilacak Nasabnya Urut Satu Persatu Pergenerasi Tak Boron Buku Yang katanya Punya Anak Empat Dites Pakai Zat Karbon Untuk Mengetahui Nama Keempat Itu Tintanya Umurnya Sama Pak Enggak Kertas Lebih Lawas Yang Itu Apa Lebih Lawas Yang Anak Tiga Dites Tak Boron Terus Ngaku Keturunan Nabi Buda Remaja Kita Harus Menjaga Kemurnian Nasab Rasulullah S.A.W. Supaya Orang Yang Kita Tabar Ruki Pasti Koti 100% Keturunan Nabi Harus Dijaga Kemurnian Ini Khawatir Kalau Enggak Dijaga Sembarang Orang Gampang Ngaku Keturunan Kadung Ditabaruki Pol Polan Kadung Kusu Adiparingi Mobil Ben Barokap Lati Baik Keturunan Semprol Ya Apa Verifikasi Itu Penting Validasi Penting Pelacakan Penting Baik Pelacakan Genologi Ataupun Pelacakan Naskah Penting Untuk Apa Untuk Memastikan Fulan Koti Keturunan Nabi Kita Soan Enggak Ruki Salaman Enggak Ruki Sedekah Enggak Ruki Barokah Dan Memang Nabi Meninggalkan Untuk Uman Ini Sampai 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 Sampai